Harga beras di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Sleman, DIY hingga saat ini terpantau masih tinggi. Pedagang memperkirakan kenaikan itu akan terus terjadi hingga 3 bulan ke depan. Salah satu pantauan harga beras di pasar tempel Sleman, DIY ini misalnya, harga beras di sejumlah lapak pedagang masih terhitung tinggi. Menurut pedagang, kenaikan harga masing-masing jenis beras mencapai Rp1.000 hingga Rp1.500 per kilogram. Harga beras biasa atau yang paling murah dijual di kisaran Rp11.600, sementara untuk beras premium berkisar Rp13.000 per kilogram. Pedagang menyebut tingginya harga beras sudah berlangsung sejak 2 bulan ini, bahkan diperkirakan akan terus mengalami peningkatan hingga 3 bulan ke depan. Berkurangnya pasokan dari sejumlah daerah seiring berakhirnya masa panen, termasuk gagal panen yang dipicu akibat cuaca panas, memasuki puncak kemaru turut mempengaruhi kenaikan harga beras. Di pasar tempel, masyarakat tetap antusias membeli beras, namun disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan. Mungkin berasnya makin langka, panennya gagal. Meski harga beras mengalami kenaikan, tingginya harga beras di pasaran juga tak mempengaruhi tingkat permintaan atau penjualan.